Intro Shalom Puji Tuhan Sudaraku kita boleh berada di hari ke 360 dalam gerakan membaca Alkitab Sebelum kita membaca Alkitab marilah kita berdoa Bapak di dalam sorga, Bapak yang kami sembah, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kami bersyukur kami boleh ada di hari ke 360 dalam gerakan membaca Alkitab Kami telah siap untuk membaca Alkitab di hari ini Tuntunlah kami dengan kuasa roh kudus Agar supaya kami dapat membaca Alkitab dengan baik Kami mengerti dan kami akan dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami berdoa Amin Sudaraku kita akan membaca bagian Alkitab di hari ini dalam Wahyu pasal 14 Demikian bunyi firman Tuhan Dan aku melihat Sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang Dan didahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah Dan bagaikan deru guruh yang dasyat Dan suara yang ku dengar itu Seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta Dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu Selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan Karena mereka murni sama seperti perawan Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu Kemana saja ia pergi Mereka ditebus dari antara manusia Sebagai korban-korban sulung bagi Allah Dan bagi anak domba itu Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta Mereka tidak bercelah Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit Dan padanya ada injil yang kekal untuk diberitakannya Kepada mereka yang diam di atas bumi Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum Dan ia berseru dengan suara nyaring Takutlah akan Allah dan muliakanlah dia Karena telah tiba saat penghakimannya Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi Dan laut dan semua mata air Dan seorang malaikat lain Malaikat kedua menyusul dia dan berkata Sudarubu, Sudarubu Babel Kota besar itu Yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya Dan seorang malaikat lain Malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu Dan menerima tanda pada dahinya Atau pada tangannya Maka ia akan minum dari anggur murka Allah Yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang Di depan mata malaikat-malaikat kudus Dan di depan mata anak domba Maka asap api yang menyiksa mereka itu Naik ke atas sampai selama-lamanya Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa Yaitu mereka yang menyembah binatang Serta patungnya itu Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya Yang penting disini ialah ketekunan orang-orang kudus Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Dan aku mendengar suara dari sorga berkata Tuliskan Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan Sejak sekarang ini Sungguh kata Roh Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka Dan aku melihat Sesungguhnya ada suatu awan putih Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia Dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya Dan sebila sabit tajam di tangannya Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah Karena sudah tiba saatnya untuk menuai Sebab tuayan di bumi sudah masak Dan ia yang duduk di atas awan itu Mengayunkan sabitnya ke atas bumi Dan bumi pun dituailah Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga Juga padanya ada sebila sabit tajam Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat Yang memegang sabit tajam itu katanya Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu Dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi Karena buahnya sudah masak Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi Dan memotong buah pohon anggur di bumi Dan melemparkannya ke dalam kilangan besar Yaitu murka Allah Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota Dan dari kilangan itu mengalir darah Tingginya sampai ke kekang kuda Dan jauhnya 200 mil Demikian pembacaan Alkitab Mari kita berdoa Terpuji engkau ya Tuhan Allah Bapak kami di dalam sorga Yang telah menuntun kami Boleh membaca Alkitab di hari ini Biarlah kami akan selalu dimampukan Untuk hidup menurut firmanmu Diberkatilah setiap pribadi Yang telah bersama-sama mengambil bagian Membaca Alkitab di hari ini Kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan Kiranya menjadi bagian hidup kami semua Ini doa ucapan syukur kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sudaraku demikianlah Gerakan membaca Alkitab di hari ke-360 Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih Tuhan Yesus memberkati